Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan cara membuat serapi tepung beras yang bersarang dan berserat sempurna tetap empuk dan menul-menul meskipun sudah dingin serta berwarna putih bersih sangat cocok sekali untuk ide jualan nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya serta tips-tipsnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat pertama kali saya rebus 1 liter atau 1000 ml santan santan ini saya buat dari 1 butir kelapa yang sudah saya kupas kulit arinnya kemudian saya parut dan saya ambil santannya untuk santan ini saya gunakan santan perasan pertama penggunaan santan dari kelapa yang sudah dibersihkan kulit ari atau kulit coklatnya akan menghasilkan kue serapi beras yang berwarna putih bersih sedangkan perebusan santan dimaksudkan supaya serapi tepung beras yang dihasilkan akan memiliki rasa yang lebih gurih dan beraroma lebih harum selain itu juga menjaga serapi tidak cepat basi gunakan api sedang cenderung kecil untuk merebus santan dan jangan lupa untuk selalu diaduk-aduk selama perebusan supaya santan tidak pecah dan setelah santan mendidih matikan api tetap aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang ini bisa menjaga supaya santan tidak pecah kita tunggu santan sampai menjadi hangat baru kita gunakan siapkan wadah dan masukkan setengah kilogram atau 500 gram tepung beras disini saya menggunakan tepung beras kemasan tambahkan 100 gram tepung tapioca penambahan tepung tapioca dimaksudkan untuk menjaga serapi supaya tetap empuk dan lentur ketika sudah dingin tambahkan 1,4 sendok teh garam bisa ditambah sesuai dengan selera selanjutnya kita tambahkan santan hangat sambil diaduk-aduk kita tambahkan santan secara bertahap sampai menghasilkan adonan yang agak kental untuk total santan yang digunakan sampai menjadi adonan jadi kita menggunakan 950 ml setelah kita mendapatkan adonan dengan kekentalan seperti ini kita bisa mengaduknya beberapa saat sampai menjadi adonan yang lembut dan licin jika kita mengaduknya menggunakan whisker seperti ini atau dengan sepatula maka kita butuh waktu kurang lebih 7 menit untuk menghasilkan adonan yang lembut dan licin supaya lebih cepat saya aduk menggunakan mixer dengan menggunakan mixer seperti ini saya hanya butuh waktu sekitar 3-5 menit adonan yang lembut dan licin akan menghasilkan sarang dan serat kue serabi tepung beras menjadi sempurna dan cantik selain itu kue serabi yang dihasilkan juga memiliki tekstur yang empuk dan menul-menul setelah dimixer kurang lebih 3-5 menit dengan kecepatan tinggi kita bisa mematikan mixer tambahkan 1 sendok teh penuh ragi instan disini saya menggunakan vermi pan dan pastikan bahwa ragi instan yang kita gunakan masih betul-betul aktif masukkan samban yang masih tersisa dan kita aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah aduk sampai adonan betul-betul tercampur rata rapikan adonan yang menempel pada dinding wadah dengan bantuan spatula dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindel atau bergumpal selanjutnya kita tutup adonan disini saya tutup menggunakan plastik wad teman-teman juga bisa menggunakan tutup lain yang tersedia selanjutnya kita akan mendiamkan adonan sampai adonan mengembang sempurna ditandai nanti adonan naik dan berbuih untuk waktunya silakan disesuaikan dengan suhu di daerah kalian masing-masing sambil menunggu adonan mengembang kita bisa menyiapkan saus kinca gula merahnya 200 gram gula merah kualitas istimewa 2 lembar daun pandan diikat simpul kita tambahkan dengan 1000 ml santan disini saya menggunakan santan dari perasan kelapa yang kedua dan saya tambah 60 ml santan instan tapi selebihnya untuk kekentalan santan silakan disesuaikan dengan selera kalian masing-masing tambahkan juga garam secukupnya kita masak sampai santan mendidih dan gula larut setelah santan mendidih dan gula larut kita bisa mematikan api kita tunggu saus kinca gula merah dingin baru nanti kita gunakan dan ini adonan setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam adonan sudah mengembang ditandai dengan adonan naik dan berbuih kita aduk-aduk adonan untuk membuang gas yang terbentuk panaskan wajan atau cetakan kemudian olesi dengan margarin atau minyak sayur tipis-tipis jadi teman-teman ya untuk memanggang atau mencetak adonan kita bisa menggunakan wajan biasa ataupun cetakan seperti ini silahkan gunakan alat yang tersedia pada kalian saya bersihkan olesan margarin supaya nanti pantat serapi tidak kelihatan gosong selalu aduk-adonan sebelum dituang ke dalam cetakan saya tuang tercecar teman-teman ya kita bersihkan dulu saya tuang 1,5 sendok sayur ke dalam setiap cetakan untuk besar kecil serapi bisa disesuaikan dengan selera kalian jika kalian ingin lebih besar bisa ditambah menuang adonannya tapi jika kalian menghendaki kue serapi yang lebih kecil maka kalian bisa mengurangi menuang adonan ke dalam cetakan selanjutnya kita panggang adonan sampai bersarang untuk memanggangnya ini teman-teman ya saya menggunakan api sedang saja untuk awal pemanggangan kita tidak tutup dulu sampai semuanya mengeluarkan sarang dengan sempurna nah ketika kue serapi yang kita panggang sudah bersarang bagus seperti ini teman-teman ya banyak mengeluarkan lubang-lubang udara maka kita bisa menutup cetakan untuk mematangkan atau mengeringkan permukaan atas kue serapi karena jika pemanggangan serapi ditutup dari awal maka sarang yang terbentuk juga sedikit sehingga nanti tidak berserat dengan sempurna setelah beberapa saat dipanggang dengan cetakan tertutup kita cek kue jika kue disentuh dengan tangan bersih sudah tidak lekat atau tidak basah maka kue sudah matang dan kita bisa mengangkatnya ketika kue serapi diangkat bagian belakang kue atau pantat kue terlihat putih bersih jika kalian menghendaki bagian belakang atau pantat serapi berwarna kecoklatan maka kalian bisa menggunakan api lebih besar dan waktu panggang lebih lama kalian disini juga bisa menyaksikan bahwa pori-pori serapi yang dihasilkan sangat rapat dan halus dan untuk pemanggangan selanjutnya teman-teman ya kita tidak perlu mengoles lagi cetakan dengan margarin atau minyak sayur dan jangan lupa selalu aduk adonan sebelum menuang ke dalam cetakan dan untuk kue serapi yang sudah matang baru diangkat dari cetakan dan masih dalam kondisi panas langsung tutup dengan kain bersih atau daun supaya nanti jika dingin serapi tidak garing ataupun kaku tapi tetap lembab dan empuk dan inilah serapi yang dihasilkan teman-teman ya sarangnya terbentuk sangat cantik pantat serapi juga putih bersih dan tekstur kue ini juga empuk tidak kaku ataupun tidak keras meskipun ini sudah dingin bagian pantat serapi juga masih lentur tidak kaku sekarang kita lihat seratnya dan ini terlihat seratnya sangat sempurna ya berserat sangat halus dan bagus ya teman-teman ya perlu teman-teman ketahui bahwa untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 24 buah kue serapi serapi ini kita nikmati dengan saus kincang gula merah yang sudah kita buat ini betul-betul enak ya teman-teman ya kue serapinya terasa sangat gurih ditambah dengan saus kincang gula merahnya yang beraroma harum dan ini betul-betul enak ya jika kalian ingin menjadikannya sebagai ide jualan maka kalian bisa mengemasnya seperti ini kita gunakan tin well ini saya menggunakan ukuran 500 ml kita tambah saus gula merahnya supaya semakin menarik kita tempelkan setikit di bagian tutupnya nah seperti ini teman-teman ya semakin menarik dan semakin cantik terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat menikmati selamat datang ny headed